Hai semuanya, saya Aziz dari Indonesia dan selamat datang kembali di channel saya Hari ini kita akan lanjutkan video sebelumnya tentang tutorial GF Onyx Dan hari ini kita akan berbicara tentang Ripple Tapi sebelum kita pergi ke topik yang penting video ini Saya sangat bersyukur jika Anda ingin klik buton subscribe untuk membuat channel ini berkembang Oke terima kasih banyak dan mari kita mulai dengan tutorial saya Oke, pertama sekali saya minta maaf karena bahasa Inggris saya tidak baik Jadi jika bahwa saya menggunakan bahwa tidak benar, silahkan tolong saya menunjukkan Hari ini kita akan membuat efek Ripple seperti ini Oke, jadi saya membuka Intellich ID saya dan saya membuka java fx project saya Di sini saya akan menunjukkan file file saya di scene filter Oke, pertama saya akan menunjukkan kumpulan GF Onyx di scene builder Anda Ini saya akan menunjukkan file dari semua komponen GF Onyx Oke, jadi hari ini saya akan menunjukkan efek Ripple di Pen Jadi saya ingin menambahkan Encore Paint dan Paint sebagai anak-anak Kita akan menambahkan fxid Dan menambahkan fxid ke panel saya Oke, sesuatu yang harus Anda ingat adalah Anda menambah fxid Tidak di sini, tetapi Anda harus menambahkan fxid di kode Oke, selamatkan Dan sekarang kita mempunyai dua komponen Encore Paint dan Paint Jadi, langkah selanjutnya adalah kita akan ke file kontroler Di sini kontroler tidak pernah digunakan Oke Initializable Dan di dalam method ini I'm going to create Void method Initialize Dan di dalam method Dan di dalam method Dan di dalam method Jadi, langkah selanjutnya selamat menikmati 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 kita bisa tambahkan nombor untuk radius saya pikir 60 dan sekarang efek rival kita akan lebih kecil dari sebelumnya kita juga bisa tambahkan tipe max if rectangle macro ini juga mengubah tipe max ya, sirkel original oke, langkah selanjutnya kita coba menambah effect rival di komponen seperti label saya menambah label di dalam panel ini dan saya mengubah text ke label dan saya memberikan fxid sebagai label dan save dan di sini kita bisa lihat di sini view show sample controller dan copy kemudian paste di sini kita menambah gfx ripple lagi saya menambah ripple 2 new gfx ripple dan ini label label oke let's try to run oke 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 sekarang kita kita ada 2 ripple effect di level dan di paint yang 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 harus dikatakan di bawah yang pertama oke saya rasa cukup tutorial ini jika ada tempat atau komentar tulisannya di komentar terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih